Udah Pak? Ya. Oke. Di pojok sebelah kiri. Oh ya udah record. Terus tadi sebenarnya. Sebentar. Ini ada yang bingung gak bisa masuk-masuk itu katanya. Yang punya akun ini. Salah. Salah ngirim link. Oke, saya share dulu. Mana ini share-nya. Share. Ya. Nah sekarang karena teman-teman kan ada beberapa dari satu lembaga yang ikut ya. Padahal webnya kan cuma satu. Biar nanti tidak ada yang bisa ditabrakan. Silahkan masuk ke pengguna dulu. Ini salah satu aja yang menyetting ya. Salah satu. Masuk ke pengguna. Nah kemudian di bagian atas. Ini silahkan tambahkan baru. Ini punya isi apa sih? Kok pelanggannya udah banyak banget. Ada 2.100 pelanggan. Ya ampun banyaknya. Ini pasti untuk ngetes-ngetes. Ngetes-ngetes nih. Saya ulang ya. Ini ada tambah baru. Nah ini nama pengguna wajib diisi. Siapa namanya terserah. Kemudian di bagian perannya. Supaya nanti semua bisa nge-edit ini ya. Ngetes website-nya itu. Kita ganti jadi administrator. Atau editor. Editor juga bisa sih. Kalau mau adminnya cuma satu. Tapi kalau mau adminnya agak banyak ya. Nggak apa-apa. Semuanya administrator. Dia bisa akses semua ini. Kalau editor itu cuma nge-edit. Nanti settingan yang di sini, yang di bawah itu tidak muncul. Nah silahkan ini diubah. Boleh jadi administrator, boleh editor. Yang wajib diisi dua. Nama pengguna dan email. Ini email itu nanti yang akan dipakai untuk masuk ke WP adminnya itu. Terus, ini sandi bawaan. Sandi bawaannya kayak gini. Kalau saya nggak pernah hafal, jadi silahkan di setting sendiri. Ini boleh di setting sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Sampai jumpa. Sudah? Sudah Pak. Yang sudah diberikan ke akses tadi. Yang punya akun sendiri. Username-nya sendiri. Silahkan di logout. Logoutnya ada di sebelah atas ini. Nah ini ada logout. Jadi keluar dulu, logout. Kemudian nanti masuk lagi pakai email yang sudah didaftarkan baru. Jadi kalau teman-teman saling edit, nggak bertabraan nanti. Ya, Ibu. Emailnya itu di mana ya, Pak? Emailnya di mana? Email apa, Pak? Email yang untuk itu notifikasinya ya, Pak? Pengguna itu ya? Iya. Tapi notifikasinya hampir semua masuk spam, Pak. Oh, masuk spam. Misalkan, ini nya virkom ya. Virkom. Emailnya, sebenarnya emailnya bebas juga bisa asal format email. Misalkan virkom at email.com. Ini kan nggak ada, at email.com. Sandi ini, kemudian kirimkan email ke pengguna baru. Ini saya matikan aja. Ya, sebagai administrator. Nah, ini harus disetujui. Karena sandinya sangat lemah. Kembah pengguna baru. Sepuluh. Nah, ini administratornya ada dua. Misalkan saya log out. Masuk lagi pakai virkom. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Masuk. Nah, seperti ini bisa. Oke, sampai sini paham? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, kemudian tag di bagian plug-in. Plug-in? Ya, plug-in. Nah, ini apakah elementornya sudah terinstall? Elementornya belum, Pak, saya, Pak. Nah, diinstall dulu, Pak. Linknya ada di yang chatnya tadi. Oh, gitu. Iya, iya. Itu di-download dulu. Nah, itu ada beberapa plug-in yang sudah saya sertakan. Oh, yang tadi yang dikirim Pak Mohadi tadi, ya? Ya, di chatnya tadi. Itu di-download semua. Ada dua folder itu. Iya, iya. Ini kalau Mas Fikri mau merekam, saya lupa. Kalau record. Iya. Untuk memasukkan plug-in ke dalam WordPress-nya bagaimana? Nah, sekarang untuk memasukkan plug-in-nya, itu menggunakan tambah baru. Seperti ini. Kemudian ini diunggah. Atau di-upload, ya. Kan tadi sudah punya semua. Memang sebenarnya kita bisa nyari di sini. Beberapa plug-in itu bisa kita cari. Ada yang belum saya upload, itu namanya header footer block. Itu belum saya download dan belum saya upload. Terus nanti ada juga beberapa plug-in. Misalkan kalau yang terkait LMS, yang saya pakai, itu ada redirect. Redirect sama peter apa itu. Saya lupa. Nah, silakan ini diklik. Unggah, kalau yang belum atau mungkin punya plug-in lainnya, klik tombol telusuri. Tinggal dicari di website-nya di mana. Eh, di komputernya. Tinggal cari di komputernya. Ini bagus juga ini. Nah, kemudian selain plug-in, nanti yang jadi pertimbangan adalah memilih template di bagian tampilan. Di situ template yang saya syaratkan ada Astra, satu. Yang kedua, template-nya Hestia. Itu saya dapat dari penyanyi Mas Gikri. Waduh, overheating. Oke, sudah plug-in. Minimal di-upload dulu. Yang pertama adalah elementor dulu saja, tidak apa-apa. Yang lainnya nanti sambil jalan. Oke, sudah. Dilanjut ya. Nah, kalau ini sudah di-upload. Saya sudah di-upload, tapi di sini belum diaktifkan ini. aktifkan. Nah, seperti ini. Aktifkan. Nah, ini ada dua contoh website. yang temps sudah belum ya? Teman-teman sudah bisa mengganti tema belum? Temps. Sudah. Ini ya, kan saya punya dua tadi temps yang saya upload. Itu yang pertama adalah Astra. Yang kedua adalah Hestia. Nah, karena kita tidak pakai yang versi Pro, ini tergantung selera saja sih. Jadi, ini contoh yang punya Astra. Sebenarnya, menurut saya ini bagus template-nya. Nah, tapi karena ini tidak pakai versi Pro, jadi ketika di-scroll, nah, tulisannya ini ikut naik. Ini ikut naik. Ini karena dia tidak pakai yang versi Pro ya mungkin, atau nggak tahu, settingannya saya belum ketemu. Tapi dia bisa, apa namanya, transparan menu. Kayak itu. Jadi, bisa seperti ini, transparan menu namanya. Nah, yang satu lagi, itu yang Hestia. Hestia ini, saya belum nemu cara ngerubahnya yang putih ini gimana. Ini saya cari-cari nggak ketemu-ketemu. Bagusnya ini, ketika dia ditarik ke atas, menu itu tetap ada di atas ini. Nah, ini saya kemarin nyari-nyari menu yang seperti ini, baru ketemu ini, Hestia. Kemudian nanti kalau kita pakai yang versi, apa namanya, Elementor Pro, ini yang kunyanya BBPLK Medan, ini saya pakai yang Pro ini. Jadi, ketika saya geser ke atas, ini kelas ya. Saya masuk ke depan misalkan. Nah, ini ketika masuk di kelas, ini saya geser ke atas, ini menunya juga bisa tetap utuh. tapi ini versi dari Elementor Pro. ini tidak tergantung dari template yang dipakai. kemudian kembali lagi ke sini. Nah, untuk mengupload template, itu masuknya ke template ini. kemudian 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 pilih tema. Atau Appearance, kalau dalam bahasa Inggris, pilih theme. Ya, kalau kita punya, ikut ke atas. Jadi, kegulung ya. itu tergantung. Jadi, tadi ada... Oh, pakai yang Pro. Memang Bu Tri sudah pakai yang Pro? Kayaknya belum, Bu. Yang di, pernah di, ini, di, apa, dikasih? Yang saya kasih itu kayaknya bukan Pro versinya. Kalau Pro versinya nanti seperti ini. Ada tulisan Pro. Yang Pro itu berapa dolar, Pak? Itu sekitar berapa ya? Kita buka aja, Pak. Saya nggak hafal. Tapi untuk seribu website, Pak. Jadi, misalkan kita punya versi Pro, itu bisa dijual lagi, Pak, nanti. Jualnya rata-rata 100 ribu per website. Oke. Apa ya namanya? Elementor Pro Pricing. Berarti Bu Tri sudah punya yang Pro ya, berarti? Ini temanya bukan yang Elementor, sih, Pak. Maksudnya, tema webnya kan... Antara, kalau temennya punya Bu Tri itu mungkin pakai yang premium. Itu iya. Karena yang saya bagi kemarin itu premium. Jadi, bagian bawah yang biasanya ada tulisan WordPress.com. Itu bisa diganti. Bukan, bisa diganti. Nah, itu tema yang webnya itu yang ini. Kalau Elementornya kayaknya saya belum pernah. Belum. Kalau Elementornya memang bukan Pro. Mana plug-in. Nah, ini. Kalau yang Pro itu ada lesson-nya seperti ini. harus dibaca.com.gmail. Statusnya sudah aktif. Kayak gitu. Ini ada kuncinya nanti. Nah, harganya berapa? Ini, Pak. Harganya Rp199.000. Ya, Rp200.000 lah. Rp3,500.000. Ya, sekitar Rp3,500.000. Rp3,500.000. Ya. Untuk Rp1,000.000. Rp1,000.000. Kalau Rp99,000.000 untuk Rp3,500.000. Makanya kalau beli sendiri kan itu Rp50,000.000. Benar, itu dia. Rp50,000.000 itu Rp1,000.000. Yaudah, Bu. Ini patungan, Bu. Kalau mau patungan ya nggak apa-apa. Cuma yang template-nya Elementor itu berarti nanti, kan kalau yang kemarin web, untuk template webnya itu, kan memang indikasi kan premium ya, Mas. Jadi kalau nanti kita ubah, berarti nanti dia sesuai, dia mengikuti yang Elementor tadi ya berarti. Jadi kita ubah ininya ya, template untuk halaman-halamannya sesuaikan dengan yang Elementor punya itu ya. Bisa, nanti diatur lagi. Mau dirubah romba-romba juga bisa. Karena Elementor itu kita bisa membuat perhalaman itu desainnya beda-beda, Bu. Ya. Itu kelebihannya di Elementor. Terus kalau kita nanti ditambahi apa ya, yang plugin, ada sih plugin-nya lagi. Itu nanti kita bisa bikin satu header atau footer. Itu bisa header dan footer ya. Itu bisa untuk semua. Ada contoh nggak, Pak? Yang apa? Yang pro ini ada nggak? Ini, Pak. Atau saya masuk ke sini lah. Pengen lihat, Pak, yang contohnya. Ini mana? Pitch, pitch, pitch. Pitch. Oh, pitch. Sambil buka, saya bandingkan dengan yang ini. Ini pakai yang elementor biasa. Belum yang pro. Iya, iya. Nah, kalau yang pro, itu kan ada basic nih. Oh, ini ada partisipan. Siapa yang mau masuk? Esa, admit. Tapi sama ya. Kayaknya sama Pak Mali. Belum Pak. Belum Pak. Nah, ini ada versi pronya Pak. Kemudian bisa bikin form. Meskipun form itu sendiri, bisa kita atur pakai ninja form dan sebagainya itu juga bisa. Iya, iya, iya. Itu ya, bedanya ya. Jadi gini, kalau misalkan saya mau bikin pakai yang ini ya, ada ini, animate headline. Nah, ini saya masukkan di sini misalkan. Nah, ini ada lingkaran, ada animasinya. Gitu ya. Bedanya di situ. Keren ya. Terus, nah itu. Kemudian di sini ada fitur juga untuk price tabel. Jadi misalkan kita punya program itu. Masukkan ke sini. Nah, nanti di sini bisa diatur. Kursusnya apa. Ininya apa. Ini price tabel. Keren Pak eh. Keren, kayaknya Pak. Nanti sudah ada. Bagus Pak. Pro ini. Terus apa lagi ya. Press list ada, flipbook itu ada, call to action ada, testimoni. Karusel itu yang pro. Iya, yang pro. Iya, yang jalan-jalan. Bisa digeser-geser itu. Bisa digeser-geser ya. Terus nanti kita mau masukkan Facebook page, ke sini bisa. Di sini dikunci kalau. Rondon bisa. Nah, dikunci kalau ini. Nah, kalau yang di versi gratis ini dikunci nih. Dikunci semua, ya. Makanya harus beli itu. Iya Pak, beli ya Pak ya. Sebenarnya gini Pak. Jadi penasaran ya Pak. Yang pro itu gini. Jadi penasaran Pak Mahadi. Sebenarnya bikin website itu mudah banget sekarang. Apalagi kalau punya yang versi pro. Ini tinggal diklik gini. Iya. Tinggal pilih ya. Tinggal pilih. Bapak tinggal pilih mau yang mana tampilannya. Ini udah disediakan semua Pak. Artinya template-nya ya. Iya. Template-nya udah ada ya. Template-nya juga lebih bagus sih. Ini keren nih Pak. Ini ada pro, ada pro. Enak di mata ini kayaknya. Iya. Kalau namanya juga gratis Pak. Bagus Bu, yang pro Bu. Aduh, penasaran. Kapan mau beli ya? 99 dolar. Eh, 199 dolar. Bukan Pak. Oh, 199 dolar Pak. 100 ribu Pak. Ya udah, kita berbagi aja Pak. Terus dibisnis kan Bu. Buka. Ya, makanya nanti kita. Buka website kayak gitu. Kita ini kan Pak. Kita apa. Kita bagi Pak. Pokoknya Pak Eko daftar ya Bu. Iya Pak. Silahkan. Tadi mana masuk? Ini ya. Oke, jadi untuk template sebenarnya nggak ada masalah. Kau naik ke layarnya, nunggu dia berhenti. Baru kau naik ke layar. Jangan pas dia lagi baca kau naik ke layar. Ibu Eli. Ibu Eli. Ibu Eli yang mana ya? Eli nih. Yang saya ikut yang saya. Kan satu ini, satu akun. Sorry. Saya nyalain mic ya. Ibu Eli nih. Iya, Ibu Eli sama. Akunnya sama kayak saya. Atau Esa? Ibu Eli tuh. Esa. Esa. Dia pakai Esa. Oh, Esa. Tahu nih, ada yang ngambil akun kubu. Maka kemarin kaget nih. Kok sudah di Prabu Mule. Pasti harusnya diisolasi tuh. Itu. Itu ada yang pura-pura jadi sutradara tuh. Kalian harus ambil gambar. Ini gini, gini, gini. Itu harus jadi sutradara. Itu dia, makanya. Nih, 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 nih. Nggak lihat nih. Nih. Lagi latihan tuh artisnya tuh. Mana, Mbak, Mbak? Ini Lampumen, Lampumen tuh. Lagi tidur tangan nih, Bu. Serius. Tapi salah terus. Kemarin seharian bikin video 10 blur semua. Tidak ada, ulang lagi. Malum lah, Bu. Kelas kacangan. Nih, Lampumen. Itu artis utamanya tuh. Ini bagian terlengkapan. Ini bagian make up artis. Kita bagian ngoce-ngoce aja. Iya, bener. Mantap, mantap. Mantap, Bu Esa. Iya, bantuin. Tapi, Pak, itulah namanya kelas kacangan salah terus. Saya bantu dengan doa, Bu. Amin. Ya, saya lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, sekarang yang perlu dilakukan pertama itu adalah membuat halaman dulu. Nih, lewat halaman atau page. Kemudian langsung pilih tambah baru. Nah, seperti ini. Ini ada blok-blok kayak ini, di-close aja nggak apa-apa. Sudah, sampai sini. Yang perlu kita tambahkan cukup judulnya. Misalkan, halaman depan atau home. Biasanya kan dinamakan home. Nanti, kalau kayak misalkan punya teman-temannya Mas Fikri, kan satu tim itu ada berapa, tiga orang kan. Jangan bikin home semua. Bikin misalkan satu home, satu about us. Kayak gini ya. Nah, satu lagi bikin apa, misalkan apa namanya, kontak. Yang penting beda-beda. Jangan disamakan semua. Nah, ini saya pakai home. Ini saya tulis saja home. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, ini kita publish dulu atau menerbitkan. Publish atau menerbitkan di sini, di-klik. Terbitkan. Ya, sudah. Sudah. Kalau sudah, kita kembali lagi. Klik tombol win-nya di sini. Ini kan sudah kita terbitkan ya. Nah, kita akan buat halaman home-nya ini. Ketika nanti orang mengetik kursus komputer virkom.com, misalkan seperti ini. Ini yang tampil adalah halaman home, bukan halaman blog seperti ini. Halaman yang nanti kita setting menggunakan, apa namanya, menggunakan ini apa, elementor. Jadi, tampilannya seperti, misalkan seperti ini. Punya-nya Widya. Ini full elementor nih, halaman depannya. Atau punyanya friendship seperti ini. Nah, ini halaman depannya pakai home. Apa, pakai elementor membuatnya. Nah, ini perlu kita setting dulu. Jadi, setting-nya ada di mana? Setelah tadi keluar dari halaman, masuk ke peralatan atau pengaturan atau setting, kemudian pilih membaca. Jadi, setelah tadi selesai membuat halaman, home tadi kalau tempat saya, masuk ke bagian pengaturan, kemudian pilih membaca. Nah, di bagian atas, tampilan beranda atau tampilan home atau tampilan depan, itu kita ubah ke halaman statis. Jadi, di sini dipilih home atau halaman apa, nama halamannya yang tadi diganti. Kemudian simpan. Nah, sehingga kalau kita refresh kursus komputer virkom.com ini, kalau kita refresh, dia bentuknya seperti ini. kosong, masih kosong. Karena apa? Karena halamannya ya masih kosong, kan? Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Itu setting dasarnya. Berarti itu nanti pada waktu membuat ini, apa, baru ya, mendesain web baru, berarti nanti, ini kan kita tambah satu laman untuk membuat menu-menunya di atas. Nah, tadi kan contohnya menu home, gitu ya. Nah, di home, tadi disetting ke statis supaya informasi, pada waktu orang mengetikkan, hanya itu saja yang muncul. Sudah? Yang lain? Oke, Pak, lanjut, Pak. Lanjut. Ini, ada Mbak Rika itu, siapa? Mbak Rika dari ini ya, dari Parafi ya. Terus tadi ada siapa lagi? Oh, keluar yang satunya. Kalau, apa, ada yang mau ditanyakan, boleh loh, langsung ditanyakan. Saya share screen lagi. Setelah tadi, masuk ke ini, pengaturan, ini disimpan ya, jangan lupa disimpan. kemudian kita pindah lagi ke halaman lagi. Masuk ke halaman home yang sudah kita setting. Tadi kita sudah bikin kan. Kenapa perlu membuat dulu? Karena kalau tidak dibuat di bagian setting ini, ini nggak bisa dipilih ke home itu. Ini kalau belum ada kan nggak bisa. Makanya kita buat dulu, kemudian kita setting, dipilih, baru kembali lagi ke sini, kita edit halamannya. Jadi yang pertama tadi cuma buat memanggil aja, biar ada di halaman beranda ini. Nah, sekarang baru editingnya. Ini kita sunting, atau diklik aja tulisan home-nya, atau namanya, judulnya apa, diklik. kalau elementornya ini sudah aktif, ini di atas ada tulisan edit with elementor. Nah, ini kita klik edit with elementor. Oke, sudah sampai sini. Siapa yang belum? Ada yang tanya. Oke, ada yang tanya. suaranya keluduk-keluduk ya. Enak emang. Citatu. Enak, Pak. Wah, enak. ini kita rubah, sebelah kiri ini ada setting yang gambar gear, pojok kiri bawah, kita klik. Kemudian page layout-nya ini kita rubah. Dirubah jadi apa? Kita rubah jadi elementor canvas. Jadi, tampilannya ini menjadi kosongan. Kita full pakai elementor ini. Kalau sudah, saya klik tombol update. Nah, ini jadinya seperti ini, kosongan, hilang. Karena memang full pakai elementor. Oke, ya sampai sini paham ya. Jadi, ini diklik setting di sini. Kemudian page layout-nya ini saya rubah menjadi elementor canvas supaya kita full berkreasi menggunakan elementor. Oke, sudah. Sampai sini. Oke, sudah. berikutnya. Kita klik tombol plus. Sebenarnya kita langsung masuk ke template juga bisa sih. Kalau mau gampangnya itu sebenarnya langsung pakai add template ini. Kemudian, tapi kalau saya tidak pakai langsung full template ya, full page seperti ini, enggak. Yang saya pakai, nah ini ada online course ini. kalau yang mau pakai online course, ini sudah ada template-nya full ini, tapi harus pro. Ini online course, contact page. Online course, contact page. Online course, about page. Online course, home page. Wow, ini home page-nya sudah ada. Jadi, kalau misalkan kita mau pakai yang versi pro, tinggal klik, nanti ganti judul-judulnya saja sudah jadi. Tidak perlu setting-setting macam-macam. Nah, kalau saya biasanya pakai block. Block. Block itu untuk apa? Untuk mengambil perbagian. Jadi, di sini ada kategori. Nah, sayangnya di bagian header, ini harus pakai yang pro semua ini. Ini. Header-nya pakai yang pro semua. Nah, sekarang ini kita tinggalkan dulu, karena kalau pakai template seperti ini sih, gampang sih. Nah, sekarang kita buat, ini tanda plus. Kita klik, ini, apa namanya, yang kosongan. Ini mau berapa kolom, ini kita tentukan. Ini bisa kita tentukan. Nah, kalau saya biasanya, saya pilih, jadi, header itu jadi berapa ya? Tiga kolom biasanya. Saya klik di sini. Atau pakai dua kolom saja. Ulang ya, saya ulang. Ini pilih di close. Close. Nah, klik tanda plus. Kemudian, klik tiga kolom. Klik seperti ini. Eh, sorry. Tadi apa? Dua kolom ya? Kok tiga kolom sih? Dua kolom. Seperti ini. Biasanya yang sebelah kiri, itu kan ada foto lembaga. Seperti ini kan sama ini. Oh, nggak ada depannya. Nah, ini. Ini kan ada friendship logo lembaga. Atau, kalau yang punyanya Bu Eli itu, nah ini, di sini. Ini boleh nanti pakai apa? Sosmet. Terus ini mesin pencarian. Apa? Pencarian. Ini logo lembaga. Baru sini program. Sebenarnya silakan mau pakai formatnya seperti apa. Tapi kita coba aja yang minimal seperti ini dulu. Jadi setelah ini masuk, kita masukkan, klik tanda plus. Nah, kemudian masukkan image. Ini didrag aja. Tarik. seperti ini. Lepas. Nah, kemudian kita cari logonya di mana. Ini kebetulan belum ada. Logo Virkom. Ini nggak ada logonya, Virkom. Saya ganti dengan logo sembarang dulu. Oke. Misalkan ini saya ganti dengan logo CamDigboot. Kemudian bisa kita klik tombol ini insert media. Oke. Kemudian ada yang tanya, ini Mas Fikri, untuk logo baiknya pakai pixel berapa. Jadi kalau web itu kan sebenarnya sekecil mungkin. Logo sih 500 pixel udah cukup sih. Nah, untuk mengatur ukuran ini bisa kita atur image size. 150 misalkan. Masih terlalu besar ya. Custom. Berapa yang mau kita masukkan width-nya. misalkan 80 ini nya 80 apply. Kenapa nggak mau ini? Ini ukuran berapa ya? Kayaknya kecil banget ini. 150 ya ini tadi kan kita paruh jadi 2 ya. Kemudian saya masukkan logo, saya masukkan ini nya PX coba. Mau nggak ini? PX apply. Nah, dia kan tetap tidak mau berubah nih. Pull ya segini, ini ini nya segini, thumbnail juga segini, ini agak aneh kan? Nah, saya coba memilih, ini ada kolom, tadi kita bagi 2 layout-nya ini. Kemudian di sini kolomnya yang sebelah kiri, kan nggak kelihatan. Ini saya klik kanan, pilih navigator. Navigator itu untuk memunculkan strukturnya. Jadi struktur kita di sini ada namanya section, yang tadi kita klik tanda plus ini namanya section. Kemudian di sini ada kolom, kolomnya kolom kiri dan kolom kanan. Ini kalau mau dikasih nama, sectionnya misalkan kita ganti logo dan menu misalkan. Kemudian kolomnya di sini, ini kita ganti logo yang sebelah kanan kolom menu. ini di bagian kolom ini lebarnya bisa kita atur. Misalkan lebarnya 30, berarti ini 30 persen. Lebarnya kita ganti 10, nah ini berarti lebarnya 10 persen. 8 segini. Ini untuk mengganti atau mengatur ukuran tadi, karena tadi sudah kita atur lewat sini, ini dikasih thumbnail 150, tidak bisa, dikasih custom ini juga tidak mau, 80x80, ya sudah, berarti kita rubah dari ukuran kolomnya, kalau dia memang tidak mau. Ukuran kolomnya ini kita rubah jadi 8 persen. Seperti ini. Nah, biasanya sebelah kanannya ini kan ada menu, juga ada judul. Nah, kalau tadi pilih 3, sebenarnya bisa sih kita atur judulnya apa. Tapi saya mau memberikan materi yang lain dari kolom ini yang sudah kita tentukan, itu bisa kita sisipkan kolom lagi, namanya intersection ini. intersection itu untuk menyisipkan kolom di dalam kolom, saya masukkan ke sini. Nah, ini jadi di dalamnya ada kolom lagi. Ya kan? Ini ada intersection, nah ini ada kolom 1, kolom 2. Ini misalkan intersectionnya kita kasih nama, ini kanan ya, kanan. ini logo kanan, kemudian intersection, misalkan ini judul, kita klik 2 kali saja. Judul dan menu. Nah, yang kiri, berarti ini kolom kiri, kan masih kosong nih. Kita ganti nama, misalkan judul, yang di sini menu. Oke, kita tambahkan judulnya menggunakan ini tanda plus, di klik, kemudian kita masukkan heading. Masukkan di sini. Lepas. L K P Herecom. Ya, misalkan seperti ini. Kalau misalkan bawahnya mau ditambahi lagi, boleh, silahkan ditambahi. Nah, kalau posisinya seperti ini, bisa kita klik tombol sama dengan menu ya. Klik. Kemudian klik lagi. Maka dia masuk ke toolsnya ini. Nah, kita bisa nambahkan heading lagi, taruh di sini. Lahat Sumatera Selatan. Atau misalkan mau dimasukkan apa, tagline-nya juga boleh. Kursus terbaik di lahat, misalkan seperti itu. Nah, untuk mengatur ini kan kalau saya ketik jadinya kan besar, huruf besar semua. Ini bisa kita atur. Jadi, ini ada tiga bagian, content, style, dan juga ada advance. Nah, saya masuk ke bagian dua. Kalau content itu berarti isinya. Nanti tergantung yang kita masukkan. Ini foto juga ada. Ini ada content, ada style, ini untuk mengatur ukuran. Ternyata dari sini juga bisa. Ini bisa dipakai untuk mengatur ukuran. Jadi, tadi tidak harus dikecilkan seperti ini. Nah, ini ada style, kemudian ada tipografi. Nah, ukuran kan tadi dari sini bisa dikecilkan. mau seberapa. Terus, ini selain tipografi, ini ada warna. Nah, mau diatur seperti apa warnanya, silahkan. kemudian untuk besar-kecilnya, ini sebenarnya ada pengaturannya juga. ini ada tipografi, kemudian di sini ada decoration, atau bukan. Style, normal, transform. Nah, ini untuk mengatur normal, nah, kan kalau tadi berarti pakai capitalize, apa uppercase, nah uppercase tadi, ini bisa kita ganti-ganti. Nah, kalau kita lihat ini, kalau sudah diupdate ya, kadang-kadang antara tampilan di sini dengan tampilan hasil jadi itu berbeda. Jadi, silahkan kalau sudah disimpan, misalkan seperti ini, ini ukurannya atau posisinya kan enggak pas kita cek di hasil jadinya, di refresh. Oh ya, ini kurang turun misalkan. Berarti harus kita atur tingginya ini, kita atur posisikan dia supaya agak turun. Nah, ini pengaturan tinggi turunnya ini kayaknya dia pakai di bagian logo di kolomnya ya, kolom ini kemudian ada vertical line ini saya ganti middle. Nah, kalau ini top kan dia ke atas tadi defaultnya dia berarti ke atas. Nah, ini saya ganti middle supaya nanti kalau di sini ada tambahan lagi ini tetap dia posisinya ke tengah. ini kan ada jarak bisa tidak jaraknya ini dikecilkan boleh-boleh saja. Bagaimana caranya? Masuk ke advance ini ada margin nah ini kita buka karena kalau tidak buka ini diisi satu isi semua ini ini kita buka dulu kemudian jarak atasnya kita kurangi seperti ini style-nya ini kurang besar ya kurangnya iya ini line line spacing juga bisa diatur update ini untuk mengatur tadi logo dan tulisan itu di bagian ini kolomnya mana kolomnya kolom logo ya kemudian diatur di bagian vertical line ini ada middle atau yang di sini misalkan saya pengen rata tengah ya ini ada beberapa yang bisa diatur dari sini tidak harus lewat kolom update oke seperti ini jadinya ukurannya ini kayaknya kurang besar kasih 10 lah coba yang tadi dari logo ini ini kan kolomnya 8 width saya ganti 10 agak gede dikit oke seperti ini nah berikutnya kita akan menambah menu di sini kalau kita pakai elementor versi gratis ini kan yang gratis ini gak bisa nambah menu ini ada namanya navigation menu ini kekunci ini kekunci sehingga menunya tidak ada tidak ada nah ngakalinya ngakalinya adalah kita bisa menggunakan yang namanya icon list kalau gak salah saya coba saya coba dulu saya lupa icon list ini kita masukkan di sini nah ini misalkan menu 1 home kemudian di sini ada yang kedua itu misalkan about us nah yang ketiga misalkan apa namanya room put us contact misalkan seperti ini nanti bisa ditambah lagi online class seperti ini oke hilang ini bisa di link ya kemana saya bisa oh sorry yang di atas list boom ini di atas sini ini linknya kemana sorry salah kemudian about us ini linknya kemana ini list item tadi contact ini linknya nanti kemana kemudian di sini ada online class atau misalkan di sini nanti ada selain kontak ada ditambah lagi program boleh seperti ini kemudian bawah ini untuk linknya linknya kemana nah selama kita membuat tadi halaman ini ada halaman nah ini kan ada login peta lokasi ini kan sebenarnya punya link jadi misalkan ini linknya kemana kita bisa lihat di bagian tampil linknya kemana ini oh kursus komputer virkom login nah ini kita copy jadi contohnya adalah ini bagian online class kita link ke sini yang login program misalkan kita taruh di app publish kemudian kita bisa klik ini untuk mempreviewnya kembali ke sini ini ada apa tadi kontak ya online class yang sudah nah masuk ke halaman login seperti itu sekarang yang jadi masalah adalah harusnya kan kalau menu ke kanan semua seperti ini sorry gak ada ini menu home profile program pendaftaran nah ini harusnya ke kanan tapi kenapa ini malah ke bawah kita aktur layoutnya ini menjadi inline nah jadi ada dua di sini inline dan list terus masih ada centang-centangnya oke ini bisa kita hapus jadi arahkan ke sini ini dihapus remove kalau teman-teman mau menginginkan tetap ada ya gak apa-apa ini about us remove program arahkan ke gambar remove untap remove jadi diarahkan gambar ya online class remove udah selesai tinggal pengaturannya karena yang di sini rata kiri ini kita buat rata kanan nah ini rata kanan nah ini di sini di style ini rata kiri rata tengah kita bikin rata kanan oke kita update kemudian ini di refresh lagi nah jadinya seperti ini sama seperti di bagian sebelah gambar tadi misalkan bapak ibu ingin mengatur posisinya agak ke bawah ke bawah atau ke tengah ya berarti di bagian menu ini ini ada vertical line kita buat middle supaya dia ke tengah simetris update update ya seperti ini oke sampai sini sorry ya tadi mati tiba-tiba merestart oh ini ada yang mau join bentar saya kirim kelasnya dulu adik udah bangun oke silahkan kalau ada yang mau bertanya kalau ada yang mau bertanya boleh ini baru bagian apa namanya menu menu dan logo silahkan kalau ada yang mau bertanya duduk 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 kelihatan sana dada gitu oke silahkan bisa sambil coba-coba atau ditunjukkan hasilnya untuk menambah icon medsos oke menambah icon medsos ya saya share dulu share screen nah ini kita mau nambah dimana ini icon medsos misalkan misalkan diatasnya program ini berarti kita masuk ke dalam elementornya lagi seperti ini kemudian kita cari disini icon medsos ini agak kebawah kalau masalah social media icon nah ini social icon ini kita tarik misalkan mau kita tempatkan diatasnya menu seperti ini terlalu gede enggak nanti silahkan disesuaikan nah iconnya apa itu bisa kita atur disini ini banyak ini jadi caranya di klik ini kemudian klik gambarnya masukkan disini contohnya ini yang punya Facebook biasanya ada jadi saya tambah lagi item iconnya saya tambah Instagram ketika Instagram nah ini muncul insert sudah ukuran ini ratanya rata mana ya rata kanan aja ukurannya bisa kita atur di bagian style ini ada size bisa kita atur ini mau seberapa ukurannya ini bisa juga kita atur posisinya dia dimasukkan ini kan ada strukturnya judul kanan judul kiri ini misalkan social iconnya kita pindah bisa di drag ke sebelah kanan nah jadinya disini di atas cuma posisi fotonya ini logonya dia juga akan ikut berubah karena menyesuaikan dengan posisi tinggi tadi nah solusinya kalau seperti ini kita coba aja dia pakai yang perataan perataan ke bawah ini partikel lainnya kita buat bottom jadi dia ke bawah jaraknya ini ini kan jaraknya terlalu tinggi sebenarnya bisa kita atur lewat tadi margin kalau tadi atas itu berarti top yang margin berarti bottom bisa kita geser seperti ini ukurannya terlalu kecil 15 kemudian warnanya ini ada official atau bisa kita ganti custom misalkan kita mau warna sendiri nah ini custom sama-sama biru atau misalkan ini warnanya putih nah kemudian secondary-nya kita buat warna hitam jadi seperti ini atau tetap warna aslinya official namanya update kita lihat hasilnya sudah keluar untuk yang kaca pembesar ikonnya saya lupa namanya apa jadi belum bisa saya masukkan oke coba masing-masing di share hasilnya mulai Pak Eko ya apa hasilnya saya cobanya di letup lain Pak di letup lain saya coba putri tadi yang untuk saya coba ini ukuran yang kebawah menu yang kebawah pindah ke kanan tadi yang mana yang apa mas tadi coba bisa di share nggak saya pindah ke sini aja dibuka aja bu saya buka di sini yang lain mungkin mas dikri dikri Oh, sama. Yang lain juga pada bikin di komputer lain. Atau coba ini, nama apa, link domain-nya, URL-nya, itu silakan dituliskan di chat, nanti saya cek di sini. Selamat datang, Pak Sam. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Nah, kalau memang mau full pakai Elementor, itu sebelah kiri bawah ada setting, Bu. Nah, ini tampilannya sudah benar-benar Elementor semua nanti setting-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi ke kanan tadi di mana? Oh, di klik dulu. Di bagian sebelah kiri, pengaturan itu ada layout. Nah, bawah, 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 yang konten, terus layout itu atas, nah, itu inline, terus untuk perataannya ada di style, rata kiri, rata kanan itu ada di style, itu alignment. Nah, terus tadi, untuk mengecilkan ini tadi. Nah, terus tadi, untuk mengecilkan ini tadi. Itu di bagian style juga. style. Oke, size-nya itu diatur di geser kanan. Geser lebih besar. Paling 15. Nah, segitu. Nah, nanti tinggal ini, apa, ukuran atau logo Ekklesia-nya cari yang transparan. Transparan, ya. Nah, punya putri kan di sini bisa warna abu-abu ini. Nah, kalau mau, saya nggak tahu itu kayaknya bawaan dari template, Bu. Iya. Jadi, header itu bisa kita atur warnanya. Coba di klik di bagian section, paling atas. Kanan, kanan, kanan. Mana? Ya, itu, yang section-nya itu di klik, jangan tambah, yang tengah, yang tengah. Nah, itu klik. Sudah, ini edit section ya, masuk ke style. Nah, itu ada background tipenya itu macam-macam. Ada gradasi, ada color klasik. Background tipe itu bener, yang atas, yang udah kebuka. Ini. Bawahnya. Itu background dibuka. Nah, bawahnya itu kan ada klasik. Ya, klasiknya itu bisa dibuka. Nah, mau dikasih foto juga bisa. Putih. Putih, mau ganti warna. Oh, dikasih. Karena terserah mau warna apa. Bisa kita set. Oh, kalau dikasih foto, contohnya. Ya, bisa. Ini saya coba cek. Oh, nanti foto-nya. Nah, nanti posisinya diatur. Apa? Posisinya. Posisinya. Nah, itu kan ada default center. Terus ada attachment-nya kan bisa diatur itu. Untuk ngatur ukuran. Posisinya. Posisinya kemudian. Oh. Gambarnya. Transparennya. Size. Apa? Size. Coba masuk ke layout lagi Ibu. Layout. Nah, itu ada di situ kan ada height. Height itu kan tingginya. Kita bisa buat aja minimal height-nya berapa. Minimal height-nya misalkan, nah kayak gitu. Terus di bagian vertical align, itu kita buat di atas. Jadi posisi objeknya tadi di atas. Sudah ya, top ya vertical align. Coba minimum height-nya ditambah. Jadi 400 misalkan. Artikel align-nya tetap enggak berubah ya? Iya lah, kalau top seperti ini. Iya, enggak ngikutin. Ini aja. Cara masuk ke elementor home. Berarti dikecilkan lagi aja lah. Ininya ya, apa namanya? Minimal height-nya. Minimal height-nya. Dia harusnya bisa atas-bawah itu. Nah, ini kalau mau dibuat warnanya double. Jadi gambarnya ini ada, apa ya, kayak transparansi warna. Itu masuk style lagi. Di bawah ada overlay, background overlay. Diklik. Nah, kemudian masukkan warna beradian atau klasik aja. Pakai klasik. Kemudian warna. Pilih salah satu warna, bebas. Nah, kayak gitu. Kalau dikasih transparan tadi. Iya. Transparannya mau ke warna apa. Nanti tinggal dipilih. Itu transparannya. Gambarnya samar-samar gitu ya? Iya. Kalau semakin ke kanan, semakin samar. Semakin ke kiri ya, Mas? Bukan. Yang bawah itu loh. Yang bawah semakin ke kanan. Nah. Oh, iya. Iya. Ini warnanya putih. Itu ada dua sih pengaturannya. Kalau yang kanan itu sama, terus itu di-enter dulu atau di-eskip. Nah, kemudian ini ada opacity bawahnya itu. Itu untuk ngatur opacity-nya juga. Tuh. Oh, iya. Kalau begini. Ini ada yang tanya cara masuk ke Elementor Home gimana? Maksudnya gimana? Coba Mbak Rika bisa share screen nggak? Iya. Iya. Nah, ini ada Pak Sam juga ini. Pasarnya baru mau masuk, Pak? Iya. Ya, udah masuk. Jadi gini, Mbak Rika, untuk masuk. Ini saya nggak tahu maksudnya masuk Elementor Home gimana. Jadi, kalau namanya, penamaan home dan sebagainya itu bebas. Yang penting kita membuat, sorry. Ini untuk keluarnya exit dashboard. Nah, ini penamaannya ini bebas. Yang penting kita buat satu halaman dulu. Halaman home atau halaman login atau apa, itu bebas. Ini bebas. Kemudian untuk masuk ke Elementor-nya. Oh, iya, sorry. Kalau baru pertama kali nggak langsung di situ sih. Saya keluar dulu. Nah, kalau baru pertama kali, kita ngeditnya di sini. Edit ini. Edit. Sunting. Kemudian di bagian atas ini ada tulisan edit with Elementor. Karena ini sudah di-edit pakai Elementor, di sini tulisannya back to WordPress Editor. Jadi, ini kalau baru pertama kali ada di atas. Ini di-klik, kemudian baru bisa masuk ke Elementor-nya ini. Nah, kalau yang dimaksud masuk home-nya itu seperti ini. Jadi, ketika di-ketik kursus komputer apa itu, atau nama websitenya farafi, LKP farafi ya, .id. Kemudian yang dimaksud adalah masuk halaman Elementor-nya seperti ini. Berarti kita harus setting dulu. Jadi, setelah kita punya halaman, entah judulnya apa. Kita masuk ke pengaturan. Kemudian pilih membaca. Nah, di sini brandanya kita ganti ke halaman yang ingin kita setting. Cuma kan punya Mbak Rika kan barengan sama Mas Fikri, sama siapa lagi tadi, saya lupa. Nah, terus bagaimana cara mengaksesnya? Nanti cara mengaksesnya, misalkan yang satu, home-nya, ini sudah diganti punya si Mas Fikri. Halaman home-nya pakai halamannya Mas Fikri. Kalau Mbak Rika ya, mau mengakses halaman home-nya, atau halaman yang sudah diedit dengan Elementor, ini ditampilkan dulu. Klik kanan, open in new tab. Misalkan yang ini, program profesi satu tahun. Klik kanan, open in new tab. Nah, kan halamannya seperti ini. Misalkan ini pengen diubah pakai Elementor, berarti sunting. Kemudian pilih edit with Elementor. Ya, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ini kita baru jadi halaman home-nya, apa? Halaman menu-nya. Baru jadi menu-nya. Oke. 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 Aku lihat-lihat aja dulu lah. Pak Sam, gimana Pak Sam? Ada yang mau ditanyakan. Mas, kalau ini membuat dia lebar, sebentar ya saya share lagi. Oke, sebentar. Nanti Mbak Katis ini gantian Mbak Rika. Nah, ini kan dia di tengah kecil begini. Maksudnya supaya dia diganti posisinya, dia di sebelah kanan ini. Itu kecil ya? Oh, iya. Gantiannya. Ini besar nih. Gesernya. Itu harus pakai dual kolom, Bu. Iya, berarti. Itu kan satu kolom tuh. Coba bikin baru lagi. Add section lagi. Di atasnya itu ada add section. Kiri, kiri. Ya. Berarti nambah. Oh, buat dulu. Nah, klik tambah. Tanda plus. Buat dua. Nah, pilih yang dua. Iya. Nah, terus ini bisa di drag, dipindahkan ke atas. Ini ke sini. Contohnya ini. Ini yang pindah gitu. Ya. Gambar pensilnya yang digeser. Ya. Gampang kan sebenarnya? Kalau ini, oh ini kalau ini di bawahnya. Contohnya, oh berarti ini nggak bisa. Nah, ini bawahnya berarti ditaruh di sini. Ini aja nggak apa-apa. Ditaruh yang di bawah itu. Kan tetap di bawahnya. Oh, iya. Ini aja. Mau-mau sih. Nah, iya. Nah, kan kayak gitu. Tinggal kita atur posisinya. Coba masuk ke advance. Advance. Oh, di sini ya. Nah, di klik ini. Di klik dulu. Apa namanya? Sectionnya itu. Yang edit section dulu. Yang di sini atau yang di tengah. Ya, yang itu. Klik. Sudah. Coba masuk ke advance. Nah, itu kan ada padding itu. Topnya juga nggak ada itu. Nah, topnya coba dinolkan biar dia naik. Top. Oh, iya. Ini saya nggak ngerti. Itu nol. Ini juga. Nol. Terus topnya itu di nolkan. Ya, nol. Ini juga nol. Ini yang marginnya. Oh, iya. Terus dari warna tadi. Warna. Ini yang punya atas. Section atas. Nah, itu. Oh, diikutin atas ya? Iya. Kan tadi ganti atas. Edit aja. Yang tengah-tengah itu. Ya, klik. Terus masuk style. Oh, iya. Jadi, berarti harus di klik di sini dulu ya. Di edit dulu ya. Di edit. Ya, oke. Di ground tabnya. Diganti warnanya apa? Putih ya? Putih. Oh, iya. Kalau mau diturunkan sedikit, Mas? Turunkan. Masuk ke advance. Advance. Ini bagian paddingnya ditambahin aja. Yang top 40. Misalkan. Oh, iya. Semuanya langsung berubah 40, Bu. Oh, iya. Klik semua. Iya. Yang ini. Yang topnya aja. Iya. Oh, iya. Iya. Oke. Tinggal lainnya silahkan. Yang lain. Tadi, Mbak Rika. Loh, Putri sudah oke ya. Saya bingung sih. Rubah halaman home. Tapi, gak mau keluar elementornya di halaman front page. Saya belajar dari Pak Muhadina. Bisa gak, Mbak Rika? Di-share screen. Pak Mudori sudah ini juragan nih. Itu dilempar aja, Bu. Ke tempat saya itu. Nah, iya. Gak, nih. Kalau Pak Mudori bikin sendiri. Kalau yang terlihat lempar-lempar itu yang itu. Yang Esa itu. Pak Mudori bagus ya, Pak. Ya, Pak Mudori. Keren. Kalau Pak Mudori bikin sendiri. Alinya peserta. Lihat website-nya Pak Mudori itu website-nya keren banget, Bu. Warna-warninya. Ada punggirnya, ada merah-birunya. Cakep. Dia alipresentasi, Pak. Iya. Cakep. Enak dipandang, Bu. Enak dipandang. Jadi, kalau dipandang langsung closing dia. Kalau punya sendiri. Kalau punya sendiri, Pak. Kalau orangnya kan gak, Pak. Iya, memang. Kalau punya penjualannya gak keren, nanti yang lain buka. Yang punya aja kayak gini. Itu menarik banget. Itu menjadi 20 web gitu. Keren, Pak. Keren, Pak. Bilin lagi. Gimana, Pak Rika? Atau Mas, apa? Mas ini. Mas. Sikri yang mau share. Share screen. Pakai webnya siapa ini yang mau diedit? Yang Faravi ID. Atau yang faravi.com. Kalau faravi.com kayaknya saya masih masuk sih. Ya, makasih. Lpk faravi.com. Oh, ini ya maksudnya. Programnya belum keluar. Coba saya masuk ya. Saya masih masuk. Apa? Saya belum keluarkan. Oke, saya share ini. Ini punyanya mbak faravi.com. Faravi.com. Punyanya LKP Faravi. Ini tampilan depannya seperti ini. Tampilan depannya seperti ini yang dimaksud. Mungkin elementornya ini enggak muncul. Ini pakai program kalau tidak salah. Kita cek dulu di bagian setting. Kemudian reading. Nama ini. Nah, ini benar. Program. Berarti di bagian page-nya. Ini kita cek di bagian program. Program. Edit. Ini belum ada elementornya atau gimana? Nah, ini elementornya belum ada ini. Jadi pluginnya belum kepasang. Kita masuk ke plugin dulu coba. Nah, ini sudah ada. Tapi belum diaktifkan mbak. Jadi cukup ini diaktifkan saja. Klik aktif. Nah, baru nanti masuk ke page-nya ini. Pak Muadi, punya saya itu juga ada satu website itu kalau diaktifkan kayaknya untuk pluginnya elementor enggak bisa. Apa karena itu kepenuhan atau bagaimana ya? Kalau kepenuhan atau enggak, nanti harus di cek. Nah, ini baru muncul mbak. Silahkan dicoba dulu. Apa? Elementornya diaktifkan error atau gimana? Error ya tadi ya. Enggak bisa di-install, Pak. Jadi kan yang ada website-nya gencomputer.net itu, Pak. Itu kemudian bisa jadi penuh, Pak. Kayaknya penuh, Pak. Karena dia itu kemarin 500 MB aja sih. Oh, bisa jadi penuh. Jadi kita pas menginstall, mengaktifkan pluginnya elementor itu enggak bisa. Kita coba pakai web lain. Yang web lain lagi bisa, yang baru dibikin. Ya, ya. Itu kayak kemarin kasusnya Bu Ika itu yang lib itu enggak bisa pasang LearnDesk karena full sih. Nah, kalau untuk meng-upgrade itu gimana, Pak? Ngubungi ke ini, hostingnya di mana? Oh, gitu ya. Karena kemarin saya nyuruh orang sih untuk itunya dari awal waktu. Udah lama sih, 2016 ya. Gencomputer ya? Iya, gencomputer itu, Pak. Kan sudah saya kasih si P-nya itu adminnya. Ada cpanelnya enggak? Cpanelnya apa ya, kemarinnya? Ya, ya. Udah saya kirim ke Pak Anu kemarin. Udah saya kirim ke Pak Anu lagi. Bentar. Oh, ini. Bentar, saya cek dulu. Oh, ini. Ada. Ada enggak? Ada, ada. Saya cek dulu. Masih banyak, Pak. Enggak penuh. Masih basah ya? Tapi kalau tadi enggak bisa diaktifkan, Pak. Coba, Bapak, buka. Ini? Udah kebuka. Masih. Baru. Wih, disusagenya 19 giga. Berapa juta, Pak? Belinya apa ini, Pak? Enggak itu rasanya, Pak. No, ya. Kemarin rasanya dengan Pak Kis, ya. Dikasih, ya. Yang gencomputer? Iya. Lupa, saya. Kemarin kan rasanya ini atau gimana, ya? Belinya 20 giga lagi. Ini sultan, Bapak, Ibu. Lupa, saya, Pak. Di hosting 20 giga ini. Itu punya siapa? Punya game, ya? Iya, ini punya gencomputer. Ini gencomputer.net, kan? Iya, iya. Benar. Ini hostingnya besar banget, ini. 20 giga, loh. Bisaan, ini. Gak tau juga. Sultan, ini. Kelasnya, kelas sultan, ini. Saya punya webcap kalau yang itu, Pak. Gak tau, loh. Gak buka, loh. Kau, 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 kau. Kau, kau, kau ini, ya. Kelas high-to. Kenapa kalau gak bisa tadi, ya, Pak? Coba, Pak. Di yang kalian mencari tadi. Ini saya coba inject dari C-panel, ya. Bisa gak ini. Mungkin saya punya kemarin, Mas. Sekolah Kapar Pesiar juga, ini. Kayaknya kemarin tuh, yang apa, lewat C-panel dulu, gitu. Ini WordPress SEO, set origin panel. Kalau enggak, biasanya dia dibatasi, Pak. Ketika mau upload plug-in, itu ada beberapa. Kemarin kasusnya, punya-nya Pak Rafi itu, dibatasi. Jadi, dia gak bisa di-upload lebih dari berapa mega itu gak bisa. Oh, gitu. Nah, ini coba saya upload dari sini. Makanya tadi saya pakai komputer lain, saya coba dua. Kok gak bisa? Saya coba lagi, yang satu gak bisa juga. Loh, apanya, gitu. Saya upload dulu. Ini 20 giga, masa gak mampu tuh? Sekiranya 500 tuh, Pak. Pak, eh, saya punya aja 500 mega, Pak. Iya, ini hosting video aja. Masih sisa-sisa banyak ini. Ini masih 500 mega, nanti sebentar baru dibanti. Kira 500, Pak. Pak, dua berapa giga tuh? Elementor. Mana ini? Belum muncul. Refresh? Iya, iya. Extract. Add-on. Extract. Premium add-on. Element skit. Ini yang Elementor, yang premium ya, Pak? Enggak. Itu cuma tulisan add-on aja. Kalau premium nanti ininya aja, apa? Ada lagi, beda lagi. Elementor Pro namanya. Nah, coba di-refresh, Pak. Di dashboard-nya, Pak. Di sini. Oke, Pak. Bentar, Pak. Tidak pakai komputer lain, jadi sebelah. Biar, Pak. Di-refresh. Represh. Lockout sebentar, Pak. Enggak apa-apa. Langsung ini aja. Masuk ke plugin. Itu harusnya ada tulisan Elementor sekarang. Tinggal diaktifkan. Oke. server hang-up. Bentar, Pak. Saya di-block. Kenapa di-block, Pak? Enggak tahu ini. Nah, ini masuk ke plugin. Ya, masuk, Pak. Nah, ini kan ada Elementor, tinggal diaktifkan. Dan kalau kayak tadi, punyanya siapa? Pak Raffi tadi, Elementor-nya sudah ada, tapi belum diaktifkan juga. Makanya enggak muncul. Menunya. Ini ada Elements Kit, dan sebagainya, ya. Nah, ada satu lagi yang harus kita tambahkan. Karena kalau dengan cara ini tadi, kita bikin menunya itu manual. Nanti kalau misalkan ada penambahan menu, ini harus ditambahi lagi. Ada yang lain, itu menggunakan namanya header and footer. Ini di sini, tambah baru. Kemudian kita masukkan ini, HFE namanya, header, footer, elementor. Nah, ini Elementor, header, footer, and block. Ini kita pasang. Ini kita pasang. Kemudian ini kita aktifkan. Sudah. Nah, kalau sudah, ini di bagian halaman tadi, semua halaman. Ini edit with Elementor. Nah, ini bisa kita hapus. Delete. Kemudian di bawah. Kalau ini kan menu punyanya Elementor Pro, navigation menu. Nah, ini enggak bisa. Tapi kita bisa mengakali menggunakan, ini namanya HFE tadi. Header, footer, block. Ini karena kita install tadi. Nah, ini ada navigation menu. Kita tinggal tarik ke sini. Galeri, branda, peta lokasi, program profesi satu tahun, login, dan seterusnya. Ukurannya kurang panjang. Lebarnya kurang. Di bagian virkomnya ini, ini saya kecilkan lagi. Navigator. Judul dan menu. Nah, punya judul ini kan dia terlalu besar. Kasih aja coba 30. Nah, seperti ini udah cukup lah. 30%. Atau 26. Nah, ini cukup. Tapi memang ini kan menunya terlalu panjang ya. Style. Rataannya mana ini? Layout. Nah, ini rata kanan. Oke. Ukurannya juga bisa diatur lagi. Tipografin-nya. Nah, ini diatur. Coba misalkan 12, 14. Ya, nah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, menu yang ada di sini, yang muncul di sini dari mana? Ini menunya dari sini. P-dashboard. Kemudian masuk ke tampilan menu. Jadi, kalau di sini saya hapus. Ini saya hapus ya. Singkirkan. Ini home-nya saya taruh di paling atas. Kemudian gallery saya hapus. Singkirkan. Branda ini singkirkan. Beta lokasi saya singkirkan. Nah, atau misalkan ini mau saya tambahkan. Taut sesuai menggunakan program. Tambahkan. Ini kita atur di sini. Nanti ada halaman lagi. Misalkan kursus reguler. Tambahkan. Seperti ini. Simpan. Nah, otomatis di bagian ini dia juga sudah nanti berubah. Saya update dulu. Kemudian saya refresh. Jadi, isi menunya bukan ngedit di elementor seperti list tadi. Tapi, dia ngeditnya benar-benar dari menu yang ada di sini. Sama seperti ini yang punya English Corner ini. Ini kan tidak ada ini. Tapi, kalau dia masuk ke halaman utamanya. Nah, ini baru muncul. Karena apa? Menunya bukan dibuat pakai ini. WordPress. Eh, bukan pakai elementor di depan. Tapi, dia dibuat pakai menu beneran. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kayaknya kalau cuma satu kali pertemuan tidak cukup juga. Jadi, besok harus ada pertemuan berikutnya. Tidak apa-apa, Pak. Berbayar juga tidak apa-apa dengan Pak Muradz. Tidak apa-apa dengan Pak Muradz. Tidak apa-apa dengan Pak Muradz. Ya. Ya kan, Bu, Putri. Iya, Pak. Sebenarnya tidak kira-kira penjelasannya dengan cara online kayak gini. Untuk apa? Sementara. Yang saya menjadi penasaran itu, Pak Muradz, adalah elementor Pro tadi, Pak. Itu nunggu Putri itu. Bu, saya... Putri katanya mau boleh. Ini beda jurakan Pak Murdori itu kayaknya tertarik juga kalau suruh ikut turunan 200 itu. Kalau enggak, saya ingin tahu itu. Murdori, beli element Pro. Pak, Pak Mohadi. Jadi, itu kan kalau... Yang paket yang tiga ada enggak, Pak? Atau tiga atau empat itu? Tiga website. Ya, tiga website. Tadi itu ada paketnya itu. Ada, Pak, yang 99 dolar. Ada tiga, ada seribu, Pak. Kalau tiga itu 99, seribu seribu seribu. Nah, berarti kita pilih saja yang seribu. Seribu website. Saya tiga deh, Bu. Saya tiga deh. Enggak, maksudnya gini, Pak Eko. Gimana sih, Pak? Pak Eko. Nanti, misalkan, Pak Eko kan tiga kan? Pilih tiga. Ini kita pilih paket yang seribu website. Yang seribu. Jadi, nanti mau Pak Eko pasang tiga website, lima website, yaudah, enggak usah bayar lagi. Enggak bayar lagi, gitu, Pak. Nanti kalau Pak Eko, nanti ada tambah lagi mungkin, Pak, mau buatkan website lagi dengan mentor. Nah, kan bisa pakai. Nanti ada lagi yang ini yang saya carikan, namanya Pak Denny. Pak Denny itu juga sekarang lagi banyak order. Kayaknya kalau ditawari barengan pasti mau. Pak Mudori kan ada dapat orderan 50 soalnya. Iya. Itu, Pak Mudori, saya mau nanya. Kalau bikin desain web itu biayanya berapa sih, Pak? Banyak teman-teman nanya ke saya, Pak. Itu ada Pak Muhadi kok. Malu dia. Yang di Kalteng itu kan banyak yang belum punya web, Pak. Jadi, saya mau nawarin jasa web, itu kira-kira patokannya berapa. Iya, iya, iya. Gitu loh. Kerjasama dengan Pak Muhadi, dengan Pak Mudori, Pak. Presentasenya. Saya dapat gambaran atau Pak Mudori, gitu. Dan Putri, nak Putri nanti tinggal bilang saya dapat uang dengar, gitu ya. Iya, iya. Pak dengarnya itu Pak Mudori. Jadi, proyeknya masih ada nanti ke Pak Mudori, Pak Mudori. Kalau saya mending ini, Pak. Saya bikinkan pelatihan kayak gini, berbayar misalkan 1 juta atau berapa. Nah, kan lebih enak mereka. Nanti mereka mau ngedit, ngerubah sendiri, nggak ngerepoti saya. Maksudnya kalau saya kayak gitu. Iya, memang benar. Makanya kemarin juga begitu. Kayaknya kan kalau kita yang buat tuh, nanti pasti, oh ini masih kurang ini, nah itu. Iya. Kita minta lagi kan juga nggak enak. Enak pelatihan aja ya, Pak, ya? Gimana? Iya, bikin pelatihan kayak gini, Pak. Nah, sekarang kita gini aja, jadi bikin kesepakatan, kira-kira pelatihan tuh berapa duit, Pak? Kalau di Alphapink itu kan pelatihan website tuh kan 2 juta. Itu pun website-website biasa, bukan website WordPress kayak gini. Tapi sebenarnya kalau mau ngitung dengan jumlah peserta katakanlah 10, itu 1,5 nanti mereka sudah dapat domain hosting yang 500 MB itu cukup sih, Pak. Satu setengah ya? Iya. Berapa orang, Pak? 10 aja, Pak. Nggak usah banyak-banyak. Itu online, ya? Online? Nanti pertemuannya empat kali, lima kali lah. Lima kali ya? Iya, lima kali dua jam atau, ya, dua jam tuh udah bisa. Saya impokan aja ya, Pak Muadi, teman-teman, ya? Saya impokan, ya? Yang mau belajar web. Bisa saya impokan, Pak, ya? Tapi gini, Pak Muadi, yang saya rasakan memang kalau ngerjainya satu tim memang enak. Satu desainernya, konseptornya, timnya, udah play banget. Soalnya kalau sendiri nggak bisa, Pak. Memang benar sih, kayak kemarin contohnya Pak Muadi kasih gambaran nih, contohnya membangun website dari kebutuhannya apa gitu kan. Nah, itu baru emang butuh masukan dari lain-lain. Kalau kita yang buat sendiri, aduh, stres juga. Kemarin sudah ada yang mau konsep pelatihan sama saya. Beberapa orang. Mendisak karena butuh. Wiyawis, ini duitnya gawai-gawai kabih. Lagi-lagi, tahun. Tiga bulan lagi setelah corona siap. Ini ada uang dengar dari ibu itu, manajer itu? Bahaya ini, kalau ngomong-ngomong bikin website, nggak ngomong sama ibu manajer itu. Udah memperlihatkan mukanya itu. Ada dengan keurusan uang, langsung mukanya, langsung muncul. Iya, langsung pasang muka itu. Tadi nggak bergerak, Pak Dio. Tadi hanya diam aja, nggak bergerak. Ditutup, giliran ada ngomong uang, langsung muncul. Ini jadi setelah darah. Saya tawarin teman-teman LKP di Kalteng ya, Pak. Iya. 10 orang. Nanti kalau yang pro, ya Pak, yang elementor pro, nanti saya info ya, Pak Eko. Iya, nanti kalau saya ikut, Pak. Nanti sudah. Iya, Pak. Nanti saya kumpulkan. Kira-kira ada 10 kan, sudah lumayan nih. Supaya nanti kan 31 orang per orang berapa gitu, ah. Itu kalau 200 dolar itu sekitar Rp3.300.000. Iya. Ini kalau ada berapa ya, misalkan 20 orang ya tinggal dibagi dua aja. Iya, ada orangnya paling 150. Iya. 20 orang, berarti ngumpulin 20 orang nih, Pak. Atau kalau enggak yang teman-teman yang kemarin yang mau ikut, Pak, itu pelatihan itu ditawarin aja. Asal Pak Muadi yang ngomong itu cepat, Pak. Lalu 100 di Facebook itu langsung cepat, Bu. Respon semua itu. Supaya nggak tahu, elementor pro. 100 ribu udah cepat, Bu. Iya, 100 ribu. Tapi gini, ada klub punya teman yang saya ikuti juga. Saya kan pertama ikut punya teman, itu ngumpulkan 30 orang. Kan dulu waktu itu dolarnya kan belum tinggi kan, jadi satu orang itu cuma kena 100 ribu. Nah, sekarang kan dolarnya tidak tinggi. Pak, nanti setiap tahun ini bayar lagi? Iya, bayar lagi. Nah, yang jadi masalah sekarang di tahun kedua ini. Nah, itu. Karena yang kemarin pada masuk, itu nggak mau ikut. Iya, setahun, Pak. Setahun, ya? Setahun, Pak. Nah, saya kan nggak punya kartu kredit, Pak. Atau nggak punya yang lain, Paypal, gitu ya. Itu gimana, Pak Muadi yang? Maksudnya sih nggak masalah sih. Cuma maksudnya gini, kalau kita beli sekarang, kemudian tahun depan, berarti kalau nggak bayar, ya berarti... Tadi list website... Nggak, list website-nya nanti kita hapus. Kita cari anggota lagi. Kan itu kan ada list-nya. Jadi, kalau kita... Mana ini? Sebentar, saya masuk. Sebentar, ini baru buka. Nah, ini seperti ini. Ini kalau kita pakai seperti Elementor Pro, kemudian ada LearnDash. Nah, ini seperti ini. Jadi, lembaga mana saja yang dia sudah di... Ini sudah didaftarkan. Nanti kalau misalkan tahun depan dia nggak mau bayar lagi, nggak ikut, ya ini tinggal di-remove saja. Kan udah nggak bisa pakai. Terus kita cari teman lagi, cari anggota lagi. Berarti, berarti memang harus menyampaikan ke mana, ke yang penggunanya itu bahwa, oh ini tuh satu tahun, tahun berikutnya tuh bayar lagi, gitu. Ya, berarti lumayan, ya. Ya, 100... Kalau nggak, berarti... Katakanlah 200 ribu. 200 ribu untuk satu tahun, kita bisa dapat, misalkan kalau rajin ya bisa dapat 10 website. Itu lumayan, Bu. Ya, Bu Esa, iya. Tapi nanti kemudian berikutnya. Berikutnya berarti kita yang bayar lagi, ya. Iya. Pak, itu kalau Pak Mudori berapa, Pak? Kalau orang bikin desain web itu, Pak Mudori. Itu tadi Pak Muhadri udah nyampein kayaknya tadi. Belum. Kalau saya biar Ibu Manager itu yang ngomong. Silahkan, Bu Manager. Nggak, nggak terdengaran gaya, Bu Esa. Manager gaya, ya. Kalau saya sendiri lama karena memang murni semua, desain sendiri semua, jadi... Nggak, kalau ada orang yang bikin ke Pak Mudori gitu, Pak. Atau... Karena Pak Mudori kan lagi promo tuh di Facebook gitu. Jadi kan... Atau diarahkan... Atau kita bisa jual juga ya, Pak? Ya. Nanti kalau misalkan ada Bu Eli tuh masuk website, oh kira-kira harganya masuk, saya lempar aja ke Pak Mudori juga kayaknya. Cukul loh, Pak Mudori berapa? Jadi kita cuma dapati dari Pak Mudori aja lah, kita jadi maksudnya aja, Pak. Ya. Oh bisa, bisa. Orang tiga, Pak. Berapa gitu loh, Pak? Saya nanya nih. Saya nggak tanya pasaran nih, Pak. Nggak pernah bikin, nggak pernah buat, nggak pernah jual. Untuk web. Buka catan dulu kayaknya dia. Buka catan buat diri ini. Mas, tadi kalau semuanya, kita kan pakai Elementor Pro. Ya. Kemudian tahun depan kan mereka nggak buat lagi. Nah, ini tampilannya bagaimana, Mas? Ya, ini fiturnya mati, Bu. Berubah semua nanti. Nah, itu dia. Repot juga ya. Iya. Yang berubah kan cuma plug-in Elementor aja, Pak. Elementor aja. Apa berubah semua? Nah, kalau dia plug-in-nya yang pro nggak kepake, kan mati. Berarti intinya itu double ini ya? Ya satu pembiayaan website per tahun, satunya lagi Elementor tadi. Iya. Makanya kalau men-charge atau men-charge ini untuk desain web itu, saya udah meng-includekan untuk Elementor Pro-nya. Jadi, besok perpanjangan per tahun itu bukan cuma perpanjangan apa ya. Masanya sudah habis ya, masa expired gitu ya. Iya. Konsep kita berantakan dong di susunan itu ya. Iya. Betul. Jadi, yang kita charge itu misalkan harga website untuk apa, pertahunnya nanti katakanlah 700 ribu atau katakanlah 500 ribu atau berapalah. Itu udah termasuk untuk plug-in-plugin premiumnya juga. Berarti kalau cuma ngomong domain hosting per tahun ya memang murah sih, 250, 500 ribu. Tapi kan plug-in-plugin yang lainnya kan belum dihitung. Oh, berarti kalau gitu, kalau mau mendesinkan ya berarti pakai Elementor Elementor yang free aja ya kalau sempurna. Kecuali kalau mereka mau misalkan gini, harga websitenya katakanlah ketika saya bikin itu 2,5 juta misalkan saya bikinkan. Nanti perpanjangan per tahun itu 1 juta misalkan gitu. Itu udah termasuk plug-in-plugin premium juga. Tapi untuk daya tarik teman-teman saat ini kalau langsung segitu kan yuk. Susah. Kalau saya prinsipnya kayak gini, yang penting mereka itu punya website dulu. Langkah kedua, baik nanti itu pelatihan, plug-in, itu belakang. Yang penting kesan pertama itu begitu penggoda, harga murah. Atau kalau gini berarti pakai yang free aja ya, Elementor yang free aja ya. Yang telepon saya begitu posting kemarin, telepon-telepon dari Garut, dari berapa luar Jawa itu banyak. Tapi begitu harganya segitu, berat ya Pak, mahal ya Pak. Padahal itu sudah harga khusus buat LKP. Iya, sudah harga ini sebetulnya. Itu berapa Pak? Itu berapa biayanya? Kalau saya sekolah-sekolah dua setengah. Oke, mantap. Dua setengah. Kalau untuk lembaga kursus, ya dibawah dua lah. Iya, iya. Pak Modori kan malu-malu gitu loh. Iya kan, Pak Modori malu-malu. Berarti kalau berjelitik Pak Modori, berarti pakai yang free ya. Mas Mwadi pakai yang free aja ya berarti. Tapi saya sudah kasih ini sih, sempat kasih warning juga. Artinya ini sederhana dulu. Mereka juga sudah senang kok. Websitenya cantik, tampil menarik, juga sudah senang. Nah, nanti ke depan membangunnya, itu kayak membangun rumah. Dicicil dulu sedikit demi sedikit. Ada yang tak kasih solusi. Sekarang misalnya punya uang berapa tak. Kasih web segini. Udah. Jadi kayak jualan di pasar itu, mau menu yang spesial, atau menu yang sedang, atau yang minimalis. Kita layani. Besok ketika ada PKK-PKW, baru plug-in-nya bayar semua. Oke. Gitu. Ya, soalnya ini lagi ini ya. Lagi kebisinya ya. PKK-PKW bulan Juni loh. Bulan Juni loh, Pak. Kalau kita langsung kasih besar kan sudah-sudah. Kalau musim PKK-PKW, mereka berapa mas saya transfer sekarang? Itu bilangnya kayak gitu. Apalagi sekarang untuk perolongan PKK-PKW naik loh, Bu Tri. Iya. 4,7 loh sekarang. Itu tadi belum. Kalau musim prakerja mungkin susah ya, tapi musim PKK-PKW, berapa mas? 2,5. Oke, nomor rekeningnya sini. Tapi kalau musim sekarang, Pak, ini tak kasih sekian dulu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Tapi tutup domain dulu. Pak, ini sudah sampai 50%, 80%. Oke, Pak, tak kasih dulu. Oke, Bu. Kayak jualan di pasar lah pokoknya. Kita harus mengetik kondisi customer. Yang penting goal. Iya, iya, iya. Benar, Pak Mudori. Oke deh. Ya, oke. Berarti, Pak, coba jalan keluarnya supaya teman-teman nggak terlalu besar ininya, untuk tahunannya. Berarti mungkin kita kasih yang ini dulu ya, yang free dulu ya, Mas. Oke, siap-siap. Pak, ini kan ada beberapa teman yang ini kalau memang nanti mereka mau belajar online atau apa sih, itu info. Kalau ini tadi saya mau ada beberapa di kabupaten kan paut mau dikasih web semua. Nah, gambaran saya kan sudah berpikir, wow, 60 website misalkan. Wow, Bang. Tapi kalau itu tahu harganya, oh gitu ya, Pak. Yaudah, buat dua dulu. 60 jadi dua, Mas. Benar, 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 benar. Saya juga belajar mengedukasi mereka, apa pentingnya website, mereka pasti tanya manfaatnya apa, feedback-nya apa ke lembaga. Itu harus, apa yang saya rasakan saat ini, begitu ada website, terus pendaftar itu diri-ir mudik ke sini, itu baru membuat orang daya tariknya tinggi. Iya. Kalau jualan website, tapi terus kita nggak ada impact-nya, itu ya susah. Mereka pasti bertanya, yang sudah dilakukan Pak Mudori seperti apa, hasilnya bagaimana. Oke, 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 oke. Iya, Pak Mudori. Iya. Benar, Pak Mudori. Memang harus begitu. Iya. Oke, terima kasih. Sudah dapat ilmu. Pak Mudori suara nggak dengar. Ters. Iya, Pak dengar. Ya, jadi besok kita jadwalkan lagi kapan, kalau ada waktu. Ya, mungkin... Desain dulu, Mas. Jangan buru-buru, desain dulu. Nanti desain dulu, nanti kalau emang ada ini lagi. Tentunya saya ya, Pak. Pak Mohadi. Tentunya saya itu ditengok-tengok webnya kayaknya kurang cantik. Asam yang pro itu pakai emuna. Websitenya Sultan ini. Pakai emuna pro. Harusnya itu rujukan itu, kalau orang yang mau beli website, buka punya Pak Eko. Wah, itu. Ya, giga. 20 giga, bukan cuma 20 giga. Punya saya aja cuma 4 giga. Masih mending memundurin 4 giga saya punya, masih 500 meg. 500 meg, bu. Tapi kemarin 500 meg karena desainnya saya full, desain murni ya, desain semua, nggak muat. Nggak bisa. Makanya ini baru-baru upgrade, mau upgrade ke itu. Elementor Pro ya, Bu? Bu Tri. Elementor Pro itu berarti tahun depan itu berarti, kita sudah desain pro tahun depan, makanya nggak bayar lagi nih Pak. Nanti coba saya coba ini, apa ini, apa ini, inventarisnya nih Pak. Yang bisa pro, untuk yang kita punya aja. Bang ini yang kemarin mau dibuat LMS aja, saya tawarkan juga. Lah, yang penting ada website dulu, oke, nggak apa-apa. Ini edip dulu lah mereka. Saya eko LMS itu juga begitu. Apalagi ditambah lagi, yang ini yang elementor ini, nanti tambah ini, nanti nggak gol-gol nanti proyeknya. Belum LMS, belum elementor, belum domain hosting. Tapi kalau besok sudah punya website, sudah berdiri koko, elementor ya, PKK saya ini udah, oh ya kirim, oke. Tambah LMS ya, sekalian LMS sekalian, kirim, oke, sudah ringan. Tahun depan, pas dapet tahun depan, giliran pas mau perpanjang Pak. Oke deh Pak, ya. Saya benar-benar itu menjelaskan, sampai jadi, sampai iya, sampai transkri itu, ceritanya nggak semudah, membalikkan telapak tangan ternyata. Jadi kondisi teman-teman memang berbeda-beda, ada yang langsung cekat-cekat, ada yang memang berpikir dua kali, tiga kali, ada yang tanya-tanya harga dulu, baru mengekskusi, artinya jalan tengah, yang saya ambil itu harus satu, keberpihakan pada lembaga itu harus ada. Jangan terlalu banyak dulu. Itu, masalah nanti menambah-nambah yang lain, belakangan nanti, itu belakangannya, penting deal dulu di awal. Ini banyak yang dari, dari, tadi yang WA saya dari Bogor, apa dari mana itu, malah sampai, oh ini murah ya Pak, ya mereka mungkin sudah membandingkan, bilang kata-kata murah. Justru kalau mereka dengar dari saya murah, berarti, golnya dekat, tapi kalau mahal ya Pak, ya itu udah lemes kita-kata. Ada yang sampai sudah punya kartu prakerja, katanya, sudah oke kartu prakerja, Pak, tapi saya nggak punya uang, boleh dibuatin dulu, nggak uangnya, setelah besok saya prakerja, waduh. Jadi matem-matem, benar-benar, saya ada yang punya, punya untuk beli domain dulu, ya sudah, tak buatin domain dulu. Ini domainnya sudah Bu, baru segitu, iya Pak, kalau mau tambah lagi, transfer lagi. Oh begitu, ya saya siapkan. Nah begitu Bu, ya gitu. Tapi, nyicil-nyicil-nyicil, ya wis pokoknya, kayak jualan di pasar pokoknya. yang penting prinsipnya, kita membangun kemitraan. Suatu ketika Pak Muadi, dibutuhkan pelatihan, rombongan saya, juga harus siap, gitu loh. Saya nggak bisa handle sendiri, nanti kalau udah, Pak ini harus sini nih, oh ya besok kita buka pelatihan, Pak Muadi, narasumbernya, begitu. Tapi sudah ada, cara buatnya, sudah buat empangnya, kolamnya sudah ada, tinggal licik duki satu-satu, ayo LMS Elementor, LMS Elementor, ya gitu. Empangnya sudah ada, 40 empang, eh 40, dua empang isinya, 20-40 website, kan sudah tahun depan, tinggal panen LMS, sama Elementor. Elementor, bro. LMS Elementor. Memang kondisinya lagi kayak gini, memelas banget Pak, saya baru punya segini, gimana Pak? Ya sudah, nggak apa-apa Bu, tadi tak edit sesuai dengan, sesuai harga itu, ya gitu akhirnya. Aduh ya Pak, Corona, Corona, ya gitu. Berarti kalau, kalau website dengan LMS, dan Elementor Pro, berarti setiap tahun itu, berarti kurang lebih, 600-an, ya sekitar 1 juta lah. Juta ya. Sekitar itu. 1 juta ya. Dan satu Pak yang menjadi, pertanyaan teman-teman semuanya, yang pasti itu akan menjadi, mungkin proyek utama, istilahnya, hampir pertanyaan klasik, kalau saya membuat website, nanti keuntungan ke depan, itu bagaimana, nah itu mungkin pertanyaan utama, yang mereka, ketika kita harus menjelaskan, bagaimana website itu punya peran, ada impactnya, website-nya sudah ada, gitu. Kalau kemarin, solusinya adalah Pak, saya sudah beberapa kali punya website, tapi sering mati. Nah nanti kami kondisikan, saya ikut bertanggung jawab, itu sampai kayak gitu, untuk pertahun, nanti saya ingatkan, tenang aja, oh begitu ya, baik Pak, baru cair. Karena ketakutan mereka, masih ada, trauma masa lalu, ketika sudah punya website, mati, ulang kali, itu kayak gitu. jadi beberapa masukan-masukan telpon WA lewat saya, itu menjadi pembelajaran banget buat saya, untuk memprospek ke depan, bagaimana pola-pola memprospek untuk cepat dual website. Dan mereka pasti, butuh ini Pak Maudir, nanti ya pasti akan terlibat lagi. Maksudnya mereka pasti butuh bisa, gitu loh, bisa nge-upload foto, ngisi berita, masukin informasi, itu minimal ke situ. Bisa dibangun gitu loh, tapi saya bilang, harapan saya dalam hati, besok kamu lagi nih, iya Bu, nanti kita dampingi, besok kita bisa, kita siapkan materinya, ini kayak gitu, pokoknya iya ini aja dulu. besok mikir belakangan. Nanti pelan-pelan Pak Maudir, mungkin buat tutorial, atau mungkin saya tak buat tutorial, cara ini, dari bertahap-bertahap. Misalnya lo, akan sampai pada waktunya, bahwa website itu menjadi penting. Menjadi, saya sih, memang semua sumber transaksi, atau mungkin interaksi siswa yang mau mendaftar, itu sudah saya coba, kemarin-kemarin sudah, daftar online itu harus masuk website. Lulus bekerja, dia harus masuk ke website, ngisi, di gener, lulus dari sini, tinggi kepuasan pelayanan, ngisi website. Jadi, traffic itu dibangun, semua harus berbasis di website semua. Jadi, kunjungan ke website tinggi. Yang guru-guru TK, yang ratusan guru, nanti tak masuk ke website semua, ngisi ini, ngisi ini, ngisi ini. Jadi kan, orang makin familiar dengan website kita. Ya, ya, ya. Website itu tidak dibiarkan, setelah jadi, dibiarkan saja. Kita bangun trafficnya harusnya. Ya. Oke deh. Ya. Berhubung sudah sore. Kita tutup dulu. Iya, Pak. Masih ada kelas lagi, yang kelas, apa, LMS. LMS. Iya. Orang itu. Ya? Berapa orang? 10. 11, Pak. Tanpa saya, satu. Nanti orang-orang saya... Kalau masih ada satu, kita slot sih, Pak. Kalau nanti orang-orang saya 10 mau, buat kelas sendiri, ya. Pak. Iya. Sudah berapa pertemuan itu, Pak? Baru pertama kemarin. Oh, baru pertama. Ya, udah. Saya daftar, Pak. Ya, udah. Nanti saya tawari grup saya itu baru, mau satu, yang lain nanti dulu, lho, Pak. Nanti dulu, ya. Ya, PR lah. Ya. Ya, mungkin bulan-bulan depan sih, kayaknya. Bulan-bulan hangat lah. Bulan-bulan hangat. Ya. Nanti kalau udah ada pemenan PKK-PKW itu, ya. Juni, Juni lah. Iya. Berapa, Pak? Berapa, Pak? Ya, gitu langsung. Tapi info kemarin dari Mbak Olga itu, katanya memang arahnya PKK-PKW, mau niru prakerja ini. Blended Learning. Ya, cuma... Ya, tapi memang saya berpikir juga seperti itu. Ini akan akan arahnya ke situ. Cuma, risip ya, teman-teman, karena memang kondisi seperti ini, ya mungkin mereka sempatnya sudah punya web, dua bulan ini pegang web. Tiga bulan depan sudah punya uang lagi, dan baru... tambahkan. Maksudnya kan kalau kita membangun dari awal kan, enak kan pada waktu mereka tinggal nambah, gampang. Ya, ributnya nggak kayak seribut sekarang. Pokoknya semua, cincinin celana semua untuk lari. Ya, kita paling hanya sedikit dulu, udah dulu, besok baru tambah lagi gitu ya. Tapi Pak Eko, Pak Eko buka website saja sebulan lagi, sudah wow lagi, sudah beda lagi. Yang sekarang aja punya Pak Muduri, keren banget. Itu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, makasih. Terima kasih, Kri. Jangan lupa ya di-share ya, ininya. Rekamannya. Rekamannya saya share, Bu. Rekamannya. Itu Pak Eko. Itu Pak Eko ya? Iya, saya share. Oke, ya. Oke Pak, makasih Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ijin keluar ya, Bu. Iya, Pak.